selamat menikmati selama ini kita sering membaca sholawat tertentu, ayat tertentu, asma tertentu, doa tertentu yang kita baca secara rutin dan dalam jangka waktu yang cukup lama maka dengan demikian, tubuh kita sudah terisi satu kekuatan energi ilmu hikmah dan sering kita lihat bahwa ada orang kerasukan dipegang empat orang saja kesulitan karena kalau dilepas ini takut orangnya lari dan sebagainya sehingga dipegang terus dan kekuatan jin ini dipegang satu tangan dengan satu orang dan ini tentunya sangat merepotkan oleh karena itu saya memberikan satu solusi atau satu ilmu di mana ilmu ini saya dapatkan dan sudah terbukti kita praktekkan sangat manjur yaitu pertama kita ambil tasbih tasbih ini harus dari batu asli jangan plastik, jangan juga dari kayu atau biji-bijian dan kemudian kalau tidak ada tasbih kita bisa ambil batu di jalan yang jelas batunya harus asli juga bukan semen dan contoh kalau saya ini kan sering wirid pertama itu adalah kita ambil tasbih kemudian atau batu kemudian kita baca ini syahadat satu kali kemudian ayat yang sering kita baca ini tujuh kali kemudian setelah itu kita baca doa langkah seperti ini setelah tujuh kali kemudian kita doa mohon kepada Allah ya Allah saya mohon agar tasbih ini diisi menjadi 300 kg atau 500 kg kemudian kita tiup tiga kali tiupnya dengan demikian ini tasbih ini sudah punya kekuatan ini sebanyak 300 kg atau 500 kg kemudian tasbih ini atau batu ini kita taruh di dadanya orang yang kerasukan atau di perutnya orang kerasukan setelah itu kita selalu lepas saja jangan dipegang nah setelah itu dilepas dan jini itu akan minta ampun karena seperti ketinggian 500 kg ya jangan banyak-banyak ada yang kasih 1 ton ini kebanyakan cukup 500 kg saja dan ketika itu jinnya itu minta ampun kemudian minta dilepas nah minta dilepas ini adalah kita cukup mengangkat tasbih yang kita taruh di badannya dengan demikian ini jinnya itu akan pergi dengan demikian maka dia akan sadar kembali sederhana tapi cukup ampuh untuk mengatasi orang yang kemasukan jin yang kuat seperti itu mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh